Kalau tadi ada Davina, sekarang ada Nadine Chandrawinata yang katanya yang gak pernah takut ya, khususnya ketika dia lagi traveling ataupun berpetualang. Dan Nadine pun juga tetap punya cara tersendiri untuk merawat kulitnya saat traveling. Kita lihat sekarang. Indonesia memang memiliki alam yang indah untuk dieksplore. Mulai dari keindahan alam bawah air, hingga berbagai hutan dan gunung yang tersebar dari Sabang hingga Marauke. Tapi masih banyak wanita yang seringkali enggan menjelajah alam Indonesia karena takut berdampak negatif pada kecantikan kulitnya. Tapi tidak bagi seorang Nadine Chandrawinata yang terlihat sering berpetualang ke berbagai wilayah tanah air. Lalu bagaimana Nadine mengatasi rasa takutnya? Kalau kita keburu takut pada pikiran kita sendiri, artinya kita gak akan keluar dari rumah. Kita hanya melihat di televisi, wah Indonesia punya ini. Tapi kita tidak pernah merasakan pada saat kita berada di situ dan melihat keindahan itu. Takut perempuan kulitnya jadi gelap atau kebeset. Yaudah, kita keluar dari rumah aja mungkin kita gak tahu apa yang terjadi. Mungkin ketabrak atau kesandung, jatuh dari batu, kena hidung. Hidungnya juga kan. Kalau kita kalah dengan pemikiran negatif ya kita tidak akan kemana-mana. Tidak hanya hobi menjelajah alam Indonesia, Nadine pun tidak pernah ragu untuk melakukan aktivitas yang menantang. Mulai dari off-road hingga menyelam menyelusuri goa bawah laut yang gelap. Lalu apakah Nadine tidak merasa khawatir saat melakukan aktivitas yang terbilang ekstrim seperti itu? Hati kecil, kalau bilang gak mau, jangan. Kalau memang gak bisa, ya jangan lakukan juga gitu. Tapi kalau dibilang itu laki banget kegiatannya, ya terus kenapa? Saya harus dengerin. Kalau saya merasa nyaman dan saya yakin kenapa saya gak melakukan itu. Selama saya tidak mengganggu kalian ya terus jangan ganggu kita juga gitu. Saya tidak mau, saya mendengar semua masukan. Saya yakin yang memberi masukan itu adalah perhatian untuk saya. Kamu perempuan, Nadine, tapi saya tetap seorang perempuan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang maskulin. Saya tetap bisa pakai rok, saya tetap pakai make-up, saya juga tetap menjaga rambut saya. Di kesempatan ini Nadine pun akan sedikit berbagi tips untuk para wanita agar tetap bisa mempertahankan kecantikan saat traveling. Yang penting jadilah smart traveler. Kita perempuan tetap menjaga kebersihan. Coba kalau ingin tetap luluran, scrub, atau kasih berlepap rambut, bawalah itu dalam ukuran yang kecil, ukuran yang untuk traveling. Dan kita tetap menjaga kecantikan kita sendiri. Kalau gelap, pakailah sunblock gitu. Sunblock memang bukan memutihkan, tetapi sedangnya mengurangi kemungkinan untuk tanker kulit dan juga pigment-pigment kita juga akan berubah warnanya gitu. Jadi cari solusi yang senyamannya, tapi jangan menghilangkan keinginan kita untuk melihat dunia. Semoga nantinya semakin banyak lagi wanita yang berani untuk mengeksplore Indonesia setelah mendengar tips dan pemikiran Nadine ini ya. Saya juga mungkin kalau jadi Nadine agak geram ya. Kalau misalnya ada yang bilang, oh kan perempuan, gak boleh begini, gak boleh begitu, gak boleh traveling, gak boleh gini. Kayak jadi, kenapa dibatasi? Cuma karena nanti kulitnya rusak dan sebagainya, sebagainya. Tenang, teknologi sudah canggih. Dunia pendidikan, dunia kecantikan juga sudah berinovasi banyak banget. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kesehatan kulit, tampilan wajah, dan sebagainya. Iya gak sih? Kalau kata Nadine bilang, kalau lagi traveling boleh kok sambil lu, mungkin agak butuh waktu ya. Setelah traveling, baru treatment. Baru semuanya, reship lagi ya. Perempuan lagi-lagi kalau urusan traveling, mas sama aja. Ini, Safira, makin terangkan. Oke, batik aja.